selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian Bagaimana cara memunculkan media share di Saweria OBS guys nah semisalnya kalian seorang streamer atau kalian seorang youtuber yang lagi pengen tahu gimana caranya Open media share nah sebagai contoh disini ko tutorial ada youtuber namanya Aulia Rahmayete nah dia tuh udah ngaktifin fitur yang namanya media share jadi kalau ada orang yang mendonate atau mendonasiin ke dia nanti bakalan muncul nah bakalan muncul seperti itu tadi guys itu video video yang ini tadi adalah media share guys jadi kalau ada orang yang mendonasikan dengan nominal tertentu kemudian diaktifin media share nya nanti akan muncul video seperti ini guys nah cara aktifinya gimana sih mudah banget kalian langsung aja ke Saweria setelah itu kalian masuk ke dalam akun kalian yaitu kalian masukkan email dan password kalian Oke disini ko tutorial buat kalian login dulu nah setelah kalian login atau masuk ke dalam akun kalian tapi lainnya akan seperti ini nah cara aktifin media media share gimana sih kalian klik di bagian overlay setelah itu kalian klik di bagian bawah alert sini ada tulisannya media share kalian klik nah setelah itu kalian aktifkan media share ini kalian centang nah setelah itu kalian atur durasi maksimum videonya itu berapa detik semisalnya kalian nggak mau lama-lama kalian atur aja 300 detik nah ini setiap detiknya atau per detiknya itu kalian hargain berapa semisalnya banyak kalian hargain 100 atau 500 kayak gitu guys kalau di sini kotoran bakalan hargain 500 rupiah kalian bebas atur terserah kalian nah ini untuk minimum gift atur minimal Rp10.000 baru bisa ngaktifin media share atau lainnya nah jika sudah kalian klik simpan kalian klik simpan yang bagian simpan ini kalian klik simpan jika udah ada tulisannya profile traktor update kalian Scroll ke bawah setelah setelah itu kalian copy linknya nah ini cara masukin link ke OBS kalian nah ini kita langsung aja copy setelah itu kalian buka OBS kalian nah misalnya kalian mau masukin media share nya ke OBS kalian untuk live streaming kalian tinggal klik di bagian source jadi kalian di bagian live streaming dulu kalian pilih sinnya setelah itu kalian pilih source Nah setelah itu kalian klik tanda plus setelah itu untuk kalian pilih browser Nah udah deh kalian tinggal masukkan meh dia share jika sudah kalian pilih oke Nah udah deh di bagian url sini kalian hapus lalu kalian tempelkan atau paste link media share shower ya kalian tadi Nah udah deh kalian tinggal oke jika sudah kalian tinggal atur mau dimana kiri kanan atas bawah terserah kalian besar kecilnya juga kalian bisa atur Nah jika sudah kalian tinggal atau tes guys cara ngetesnya kalian tinggal klik di bagian sini di bagian Saweria sini kalian klik di bagian munculkan notifikasi setelah itu kalian buka OBS lagi nah nanti bakal muncul seperti ini jika ada orang yang donate atau mendonasi nanti bakalan muncul video seperti tadi guys Nah kayak gitu guys caranya memunculkan media share untuk kalian streamer atau youtuber streaming pemula guys dan mungkin sampai segini aja videonya tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you in the next video bye bye hai 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 sub indo by broth3rmax